hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang melimpah amin ya rabbal alamin kita ketemu lagi di channel ini kali ini kita menemui sebuah stick masih original pabrik stick morah andalan rental PS pinggiran Hai stick ini harganya sekitaran Rp50.000 itu kondisi baru ini stick ini mengalami masalah di analog yaitu bengkok analognya bengkok Hai biasanya stick seperti ini selalu di komplain oleh anak-anak main Hai stik ini masalahnya bengkok tapi arahnya masih normal oke kita cek ya Hai oke kita cek sama-sama ya perhatikan ini yang stick warisan kondisinya bengkok Hai tapi Hai semua normal kan kiri kanan atas bawah Hai normal Hai tombol-tombol lain normal Hai hanya bengkok di posisi atas Hai Oke bagaimana caranya kita ikuti tutorialnya namun sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like comment dan share karena subscribe itu gratis di oke sekarang kita mulai caranya pertama-tama seperti biasa kita bongkar terlebih dahulu Hai bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya agar dapat membantu channel ini berkembang dan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang stick original pabrik utamanya Hai stik andalan rental pinggiran atau rental kampung karena terus terang saya juga rental kampung hai 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 your hai isinya seperti sama hai sama Hai menggunakan pot Hai seperti ini Hai tadi kerusakannya ada di analog lah bengkok Hai harus terbuka dulu bengkok Hai ya Hai di video lalu saya pernah memberikan cara tentang mengganti stick yang kondisinya normal Hai analog normal tapi arahnya yang kacau kemarin kita mengganti hanya chipset saja tapi kali ini kita kebalikannya Arah normal cuma analog bengkok kurang enak tentunya jadi masalah bagian anak-anak Hai sering dikomplain apalagi main face bola pasti akan bikin kalah Hai amat sangat mengganggu Hai jadi yang kita ganti adalah ini analog saja Hai untuk menghemat biaya jadi Hai satu analog bisa untuk dua perbaikan Hai kita buka terlebih dahulu hai 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 Ntar saya zoom ya Biar lebih enak Oke Yang kita buka Yang kita sedih hanya Di bagian ini Kita langsung cabut saja Sambil dipanaskan Sambil dipanaskan Di sini kondisinya sudah sering Di service sering dengan channel log Sudah di jumper Berarti sudah ada jalur yang kutus Ini Tapi ini aman Kondisi nyaman Chipset yang ini Hanya analog saja Kita tusuk pakai jarum Agar lebih aman Fungsinya Agar elemen Kuningannya tidak rusak Jika rusak Kita akan menemui keselitan dalam rekan nya Dan otomatis Potnya kita buang Terima kasih telah menonton! Oke Saya akan menggantinya dengan yang baru Nah ini baru Analog ini baru Tapi chipsetnya sudah saya pakai Untuk kerusakan kemarin Jadi masih berfungsi dengan baik Kita pasangkan saja Di sini Aman Kembali kita solder Sudah aman Atas aman Kembali lagi ke tengah Kemudian kita rakit Mungkin Ada Sobat-sobat rental Yang memiliki Masalah Dalam stick PS3 Original Public Tentunya Bisa komen di bawah Bisa komen di bawah Untuk original mesin Nanti Saya akan bikinkan Di video selanjutnya Juga untuk stick PS4 Tentunya Tinggal kita merakit Hai dan memasangkan bobotnya Oke kita cek aman kita cek menggunakan tester di PS3 Oke kita cek hasilnya perhatikan yang barusan sudah tidak minggu lagi kondisinya Oke mantap semua Terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh